Intensitas Bunyi Intensitasnya semakin keras itu berarti intensitasnya semakin tinggi Artinya bahwa suara saya itu intensitasnya lebih lemah Lebih kecil bila dibandingkan dengan suara bom misalnya Atau mungkin suara bisik-bisi Itu intensitasnya lebih rendah daripada orang yang berteriak-teriak Nah itu maksudnya intensitas bunyi Ukuran kekerasan bunyi Kalau kita rumuskan intensitas bunyi itu adalah Simbolnya I Daya bunyi dibagi dengan luas bidang yang ditembus bunyi Jadi kita beri keterangan aja bahwa I itu adalah intensitas bunyi Nah ini diberi satuan watt per meter kwadrat Terus kemudian kalau P disini adalah daya bunyi Atau juga disebut daya akustik Satuannya adalah watt Sedangkan A itu disini adalah luas bidang tembus bunyi Satuannya adalah meter kwadrat Ada pengertian intensitas ambang pendengaran Intensitas ambang itu adalah intensitas minimal Yang masih dapat didengar telinga normal Telinga normal itu bisa mendengar intensitas paling kecil 10 pangkat min 12 watt per meter persegi Jadi kalau ini telinganya budek Atau mungkin pendengarannya berkurang Ya inolnya tidak lagi Ini khusus untuk telinga yang masih normal Kita sekarang akan bahas intensitas bunyi gelombang bola Kalau misalkan disini ada sumber bunyi Terserah mau sirine atau bunyi yang lain boleh ya Nah ini ada pendengar yang berdiri pada cara R kecil dari sumber itu Kita ingat bahwa kalau gelombang bola Itu gelombang yang bisa menyebar ke segala arah Jadi pendengar disini akan dapat pendengar bunyi Tapi yang disini juga iya Jadi di semua permukaan bola Pendengar akan mendengarkan sumber bunyi itu Sehingga kalau begitu Bidang tembus bunyi itu berupa permukaan bola Nah permukaan bola itu kan pelajaran SD ya Permukaan bola itu luasnya adalah 4 PR kwadrat Jadi kalau begitu intensitasnya tadi kan P per A Berarti untuk gelombang bola intensitasnya itu bisa ditulis P per 4 PR kwadrat Nah ini khusus untuk gelombang bola Jadi bunyi yang bisa merambat ke segala arah Jadi I ini tetap menyatakan intensitas bunyi yang diterima oleh pendengar pada cara R Satuannya adalah Watt per meter kwadrat Kalau P disini adalah daya dari sumber bunyinya Satuannya adalah Watt Kalau R itu berarti apa? Jarak pendengar ke sumber bunyinya Satuannya adalah meter Nah sekarang saya kasih contoh soal yang nomor 1 Ini ada sumber bunyi menghasilkan daya bunyi 3,14 Watt Pada cara satu meter ada seorang pendengar Agak paja siapa ini misalnya Arman Arman berbiri pada jarak satu meter dari sumber Berapa intensitas yang diterima Arman? Kita bisa mengerjakan dengan sangat mudah Karena ini gelombang asumsinya merambat ke segala arah Misalnya suara sirine gitu ya Maka intensitas yang didengar adalah P per 4P R kwadrat P nya adalah 3,14 Per 4P nya juga 3,14 kan? Dikalikan R satu Jadi ini bisa kita coret Akhirnya kita dapatkan 1 per 4 Atau 0,25 Watt Soal yang nomor 2 Ini ada sumber bunyi mengeluarkan daya tertentu ya Terus ada Pak Ali dan Pak Budi Berdiri pada jarak tertentu Pak Ali berdiri pada jarak 1 meter dari sumber Pak Budi 2 meter Yang diterima oleh Pak Ali Intensitasnya adalah 8 x 10 pangkat min 8 Watt per meter kwadrat Berapa intensitas yang diterima Pak Budi Sebut aja I2 gitu ya Nah kasus ini kita bisa jawab dengan sangat mudah Intensitas P per 4P R kwadrat Kita asumsikan bahwa daya sumber itu tetap Daya tidak dirubah tetap Sehingga nanti I itu hanya berbanding terbalik dengan R kwadrat Jadi I berbanding terbalik dengan R kwadrat Kalau kita bandingkan I2 dibanding I1 berarti terbalik ya Berarti R1 di atas R2 di bawah Saya kwadrat Nah untuk daya tetap Akhirnya kita temukan rumus perbandingan intensitas terhadap jarak Seperti itu ya Jadi I2 kita masukkan I1 masuk 8 x 10 pangkat min 8 R1 nya itu 1 Sudah diketahui dalam soal Lihat Kalau R2 nya kan 2 itu ya 2 meter saya kwadrat Nah ini berarti hasilnya adalah Seperempat kali 8 x 10 pangkat min 8 Itu berarti 2 x 10 pangkat min 8 Watt per meter kwadrat Soal yang nomor 3 Ini ada Pak Budi berdiri pada jarak 10 meter Dari sumber bunyi yang mengeluarkan daya sebesar ini ya Terus kemudian Daya ini diubah lebih besar Menjadi 8 x 10 pangkat min 3 Watt per meter kwadrat Nah Pak Budi ini ingin mendengarkan bunyi sama kerasnya Nah oleh sebab itu Pak Budi ini harus bergeser menjauhi sumber Dia bergeser sejauh berapa Supaya mendengarkan intensitas yang sama Itu pertanyaannya ya Kita bisa jawab demikian Jarak Pak Budi pertama kali terhadap sumber Itu adalah 10 meter Untuk mendengarkan intensitas yang sama Maka jarak Pak Budi terhadap sumber Sekarang saya namakan R2 Kita bisa hitung R2 nya dulu ya Sebelum menemukan berapa dia harus mundur sejauh D gitu Nah kita bisa menggunakan rumus apa Ingat intensitas tadi P per 4P R2 Disini dayanya berubah Yang tetap itu kan I ya Jadi coba rumus ini saya bisa tulis R2 Itu kan P per 4P kali intensitas Jadi R kuadrat itu sebanding dengan P Atau boleh R berbanding lurus dengan akarnya daya Jadi kalau begitu jika dibandingkan R2 dibanding R1 Berarti perbandingannya lurus ini Jadi yang atas P2 yang bawah adalah P1 Kita bisa mencari R2 nya R2 per R1 nya adalah 10 Ini ada akarnya ya Akar P2 nya itu adalah 8 kali 10 pangkat min 3 Sedangkan P1 nya 2 kali 10 pangkat min 3 Jadi R2 nya ini bisa kita coret ya 4 di akar 2 2 kali 10 itu 20 meter Ini R2 nya Padahal kita lihat bahwa R2 itu kan sama dengan 10 ditambah dengan D Jadi kalau begitu R2 itu 10 ditambah dengan D Ini 20 Berarti D pergeseran yang dicari Itu adalah 10 meter Jadi agar mendengarkan intensitas yang sama Pak Budi harus bergeser menjauh sumber Sebesar 10 meter Baiklah kita lanjut untuk soal nomor 4 Ini ada 2 sumber bunyi Dan Pak Arman yang berdiri di antara 2 sumber itu Sumber bunyi masing-masing mengeluarkan daya tertentu Seperti ini bilangannya Terus kemudian jarak 2 sumber adalah 12 meter Yang ditanyakan adalah Sejauh berapakah Pak Arman berdiri dari sumber S1 Agar mendengar bunyi sama kerasnya Ini sangat mudah juga diselesaikan Karena intensitas yang didengarkan itu sama Dari sumber 1 maupun 2 Berarti I nya sama I itu adalah P dibagi dengan 4P Ini jarak Pak Arman ke sumber 1 R1 Berarti ini P2 per 4P R2 kuadrat 4P nya bisa saya coret P1 itu 4 kali 10 pangkat min 8 R1 itu jarak Pak Arman terhadap sumber 1 E kuadrat ya P2 nya 9 kali 10 pangkat min 8 Per R2 itu adalah jarak Pak Arman terhadap sumber yang kedua Berarti kan 12 dikurangi X Nah 12 dikurangi X Langsung aja 12 min X kuadrat Saya bisa coret ini Terus saya akar kedua ruas Akar ruas kiri menghasilkan 2 per X Akar ruas kanan menghasilkan 3 per 12 min X Kalikan silang 24 min 2 X sama dengan 3 X Berarti 24 sama dengan 5 X X nya berarti 24 dibagi 5 Itu kan 4,8 Jadi Pak Arman harus berdiri pada jarak 4,8 meter dari sumber 1 Agar mendengar bunyi sama kerasnya dari kedua sumber Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.